Kenapa kanker itu dirukyah? Naam, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu'ala 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 Kamu simin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada perbedaan mendasar antara kanker dan sel kanker Ketika ada pertanyaan, apa perbedaan antara kanker dan sel kanker Maka pertama kita harus masuk dulu ke dalam dunia sel Apa itu sel? Sel adalah struktur terkecil di dalam tubuh kita Ini adalah gambaran sel sehat Sel sehat ini kemudian terinfeksi oleh kanker Jadi ada sel sehat yang terinfeksi dan berubah menjadi kanker Dua buah ini adalah ilustratornya Ini sel sehat, ini sel kanker Sel kanker artinya sel yang sudah terinfeksi oleh kanker Pertanyaannya, apa itu kanker? Ini sel sehat, ini sel yang terinfeksi oleh kanker Pertanyaannya, apa itu kanker? Jawabannya, kanker adalah mutan Kanker adalah hal, sesuatu, entitas Yang menimbulkan mutasi genetika pada sel sehat dan berubah menjadi sel kanker Oke Jadi di dalam sel tubuh manusia itu Ada kromosom sejumlah 46 Ada DNA Dan di dalam DNA Itu ada informasi genetika Ruangan informasi genetika itulah yang diakses oleh kanker Lalu diacak-acak Jadi seperti virus yang masuk ke dalam sistem komputasi Dan merusak program di dalamnya Sel tubuh manusia itu dikontrol oleh sebuah kekuatan langit Kekuatan Tuhan Atau yang disebut sunatullah Dia berjalan pada sunatullah Misalkan sel telur Ketika ditemui oleh sperma Sel sperma Maka sel sperma itu membuahi sel telur tersebut Maka dia melakukan metaplase Membelah jadi dua Jadi empat, jadi delapan, jadi enam belas Jadilah janin kecil Nanti terus membesar Tumbuh Dan setelah sembilan bulan Dia terlahir Dan terus bertumbuh Dengan kepalanya Telinganya Matanya yang simetrik Di masa atau pasat tertentu Dia berhenti bertumbuh Katakanlah di masa 40 tahun Ya sel tubuh sudah berhenti bertumbuh Ada pertumbuhan sel baru di leher Itulah yang kemudian disebut Limpoma Kelenjar tiroid Getah bening Musgin di ketiak Tumor payudara Pertumbuhan dirahim Di dalam otak Yang tidak fitrah Atau keluar dari sunatullah Apa yang menimbulkan Itu terjadi Ya rata-rata Ya tertuduhnya adalah Si kanker tersebut Jadi ada Sesuatu Sebuah kekuatan Sebuah entitas Yang masuk ke dalam sel yang sehat Yang seharusnya tidak tumbuh lagi Lalu kemudian tumbuh Lalu kemudian tumbuh Yaitu bermetaplase Jadi dua Jadi empat Jadi delapan Dan seterusnya Teman-teman sekalian Kuku saya masih tumbuh Ya jenggot saya masih tumbuh Rambut saya masih tumbuh Gigi tidak tumbuh Jadi na'udzubillah Ada sebuah ilustrasi Ada kanker yang masuk ke Sel-sel tulang gigi saya Lalu dia tumbuh Menjadi tumbuh dua Tumbuh si hum Misalkan Itulah yang disebut Kanker tulang Kanker pada tulang disebut Kanker tulang Kanker pada mata disebut Kanker mata Kanker pada sel otak disebut Kanker otak Kanker dirahim Kanker mulut rahim Dimana saja dia nempel Terjadi peristiwa Tadi disebutnya Adalah Mutasi Kanker tersebut Ya Dan unik Kanker ini Bisa pindah Atau yang disebut Metastase Jadi ketika Dia ada di payudara Lalu diangkat Dia bisa lari ke Payudara sebelahnya Dan seterusnya Lalu apa hubungannya Dengan syaitan Hadirin Yang pertama Kamu simin Syaitan adalah Sebuah entitas Sebuah energi Sesuatu yang Unseen Unknown Tidak terlihat Dan bisa masuk Kedalam darah manusia Kedalam pori-pori yang terbuka Bahkan masuk Kedalam sel yang sehat Dan menginpeksinya Dan kemudian Hal ini Disebut penyakit genetik Penyakit genetik Adalah Bukan hanya kanker Tetapi asma Jantung Hipertensi Diabetes Yang diturunkan Jadi Maksudnya Ketika Penyakit tersebut Tinggal di dalam sel Maka akan diwariskan Kepada Sel-sel Digenerasi berikutnya Inilah penyakit Genetik Atau penyakit Keturunan Yang kami menyebutnya Jin keturunan Sedikit saja Penyakit genetik Penyakit keturunan Atau jin keturunan Kenapa dikatakan Jin Karena dia tidak terlihat Unseen Dikatakan Saitan jin Karena jin yang ingkar Makhluk jin yang tidak Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang menjadi setan Dan menimbulkan Kerusakan Dan merusak Fitrah pertumbuhan Fitrah kehidupan Lalu Kemudian Apa yang membedakan Antara Kanker yang murni Disebabkan makanan Atau whatever Dan Kanker yang ditimbulkan Oleh Saitan Yang pertama Kalau kanker itu Ada dari leluhurnya Maka itu disebut Kanker yang sebabnya Genetik Kalau kanker yang Tiba-tiba Maka itu disebutnya Degeneratif Penyakit degeneratif Ini adalah Pelemahan sistem Organ tubuh Yang Terjadi secara Tiba-tiba Tidak diketahui Sebabnya Para pakar Menganalisa Mungkin ada Stres oksidasi Mungkin ada Oksidasi dari Alam Dari radiasi Dari makanan Tapi saya tidak Pernah menemukan Satupun Teman-teman Kalau muslimin Kanker Atau tumor Yang disebabkan oleh Makanan Atau oksidasi Kanker disebabkan Murni Oleh Gejolak Jiwa Dan fikiran Yang dikendarai oleh Setan Dan ketika Pengaruh setannya Lepas dari fikiran Mental Dan psikisnya Maka dengan Sekonyong-konyong Secara ajaib Kanker itu Sembuh juga Dengan izin Allah SWT Ada Tujuh Ciri Yang menyebabkan Kanker itu Ada Tujuh ciri Yang merupakan Analisa Kenapa Kanker itu Ditimbulkan oleh Setan Yang pertama Setiap Pengidap Kanker Memiliki juga Penyakit Keturunan Misalkan Asma Hipertensi Diabetes Atau jantung Kalau tidak memiliki Penyakit ini Maka leluhurnya Ada yang Mengidap Kanker juga Jadi secara nyata Kanker Disebabkan oleh Faktor genetika Atau Faktor keturunan Yang kami menyebutnya Jin keturunan Sebanyak 90% 40% Adalah Sehir Yang kedua Ada tujuh titik Di tubuh manusia Yang selalu sakit Ketika Kanker Ada pada dirinya Yaitu Mata telinga Kepala Tengkuk Pundak Belikat Sepanjang tulang belakang Sarap kejepit Di pinggang Sampai ke tulang ekor Sesek di dada Jantung Asma Lambung Dan ada Selalu gangguan Sikis Gangguan pada tidur Baik itu insomnia Baik itu Mimpi buruk Ya ataupun Terganggu Konsentrasi fokusnya Ada mental illness Atau sikis Di dalam dirinya Yang berikutnya Iwas kalian Ketika dibacakan Al-Quran Selalu Tumor Atau kanker itu Merespon Merespon dari Dalam Berupa Nyutan Panas Makin sakit Atau kadang Makin ringan Ini yang Mengembirakan Ketika dibacakan Al-Quran Maka Rasa kanker itu Hilang Sakit Pada tumor Atau kanker itu Hilang secara sempurna Dan Ini berlaku Temporal Karena Lepasnya pengaruh tersebut Jika menginginkan Kesembuhan yang sempurna Maka ada Tujuh tahapan Untuk Terapi kanker Nah Package Di video ini Kita lengkapi Hadirin Yang pertama Adalah Menghapus Ponis kankernya Yang kedua Pembuktian Bahwa kanker Disebabkan Kesetan Yang ketiga Diterapi rukia Secara intensif Satu sampai Tujuh kali Dengan interval Yang dekat Yang keempat Adalah Proses rukia Mandiri Berupa Konsumsi Ramuan-ramuan Yang meringankan Kanker Dalam TikTok shop Ada Rocky Oil Ada Rocky Oil Super Sangat bagus sekali Untuk diminum Dan dibalurkan Di benjolannya Agar Hilang Terus sekalian Dan Proses yang kelima Yang terakhir Adalah Tajikiatun Penyucian Jiwa Daripada kotorannya Untuk mendapatkan Sakinah Ketenangan Yang sempurna Kuatnya Iman Dan bersihnya Fikiran Dari hal-hal Yang menyesatkannya Barakal'alaikum Saya Nuruddin Al-Indonesi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh